lanjut saya kerja ikan lajar tadi malam juga masih mancing selamat menikmati opak jadi ikan begini biasanya diambil umpan dipilih yang padat-padat badannya untuk jadi kalau satu kali digigit tidak langsung habis jadi bisa kari kita kedua gigitan ketiga baru dapat ikan kalau lembek dagingnya satu kali digigit habis kita melanggir umpan kayaknya selamat menikmati ini ini kelihatan ikannya tidak terlalu segar karena makin dia jam-jam 10 naiknya diambilnya di laut tapi dia naik ke rumah itu jam jam 3 jam 4 jadi ikannya tidak terlalu kerasu tapi masih bagus masih bagus untuk dimasak kalau biasa dia bawa es dengan termos tidak dapat ikan bawa tidak bawa dapat banyak ya kalau gitu orang mancing jadi disesuaikan saja tidak 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 mau ambil asam dulu ini harus banyak asamnya karena mangganya enggak terlalu kecil nantinya mangga jatuh sebenarnya bukan untuk bukan mangga untuk dibikin bukan bukan mangga untuk dibikin asam mangga untuk dimakan saja karena enggak terlalu kecil tapi karena batannya jatuh batannya rapuh patah jadi mau enggak mau dibuat asam mangga karena banyak sandi yang sedikit makan saja karena banyak dibikin asam mangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harus banyak asam dipakai karena tidak terlalu kecil kalau asam manganya asal khusus menurut ikan sedikit saja dikasihnya di jejer saja tidak karena untuk menghemat waktu karena kalau diikat itu lama sekali kalau di jejer saja itu dia efisien waktu cepat pekerjanya hasilnya juga tidak kalah bagus malah lebih rapi lebih rapi yang kalau di jejer dengan yang diikat karena kan istilahnya tidak sama besar jadi kalau diikat itu kayak tidak rapi terus memakan waktu yang lama ini kan tinggal pilih saja yang mana mau disuka mau besar kecil kalau di jejer terima kasih 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 terima kasih